Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Dan untuk custom room yang akan saya bahas kali ini yaitu custom room yang bernama Poet UI. Jadi saya kebetulan sekali baru pertama kali mencoba custom room ini. Kemudian pada custom room yang saya gunakan saat ini menggunakan build yang dirilis pada tanggal 20 Mei 2023 yang statusnya itu masih unofficial. Lalu untuk versi Androidnya sudah pasti menggunakan Android 13. Kemudian untuk patch keamanan Androidnya berada di tanggal 5 Mei 2023. Dan pada bagian kernelnya disini saya sudah ganti pakai kernel NGK versi 3.4.0. Yang sebelumnya disini menggunakan kernel dari PeriRise untuk kernel bawaannya. Dan ya langsung saja seperti biasa disini saya akan bahas pada bagian fitur. Terus kekurangan yang terdapat pada custom room ini. Kemudian kita akan bahas performa. Dan yang terakhir seperti biasa kita akan bahas game yang saya mainkan. Oke jadi untuk Poet UI ini sebuah custom room yang tidak mempunyai banyak fitur. Kemudian untuk launcher bawaan pada rom ini sudah menggunakan pixel launcher. Untuk custom roomnya juga simple. Ya mirip sama pixel experience. Cuma disini sudah ada tambahan fitur pada bagian tampilan. Yaitu salah satu fitur untuk merubah gaya warna moned yang sudah tersedia dengan beberapa pilihan. Terus pilihan sumber warna moned juga disini sudah tersedia. Kemudian untuk yang lainnya pada bagian tampilan ini juga sudah ada fitur touch polling red. Serta beberapa fitur yang sudah biasa ada di custom room based OSP. Dan disini sudah tersedia juga pengaturan untuk mengaturi preset di setiap aplikasi. Kemudian yang selanjutnya disini juga sudah include Dolby Atmos seperti yang sudah ada di beberapa custom room based OSP lainnya. Dan ya hanya itu saja sih untuk beberapa fitur yang tersedia pada custom room ini. Jadi gak ada fitur tambahan yang lain untuk Poet UI ini. Kemudian untuk pass charging di room ini ketika saya tes pakai aplikasi Ampere hasilnya seperti ini. Dan untuk hasil pass chargingnya ini bisa kalian nilai aja. Kemudian lanjut lagi pada bagian kekurangan yang saya temukan pada custom room ini. Lalu untuk kekurangan yang terdapat pada custom room ini yang pertama terdapat pada bagian background quick setting. Apabila menggunakan light mode warnanya ini sebagian masih berwarna putih. Jadi untuk kekurangan ini saya kurang suka karena untuk saya pribadi masalah ini cukup mengganggu penglihatan. Apalagi bagi saya yang kurang suka menggunakan dark mode di layar IPS. Jadi pada custom room ini saya terpaksa harus menggunakan mode dark mode. Karena jika menggunakan light mode ya untuk tampilan di bagian background quick settingnya ini kurang enak dilihat. Terus untuk kekurangan yang selanjutnya pada room ini tidak ada fitur untuk merubah gaya tampilan icon baterai, icon sinyal, icon wifi serta icon quick setting. Jadi pada bagian ini tidak bisa diubah-ubah lagi dan tampilan pada iconnya terpaksa harus menggunakan gaya stock seperti ini. Lalu untuk kekurangan yang selanjutnya pada kamera bawaan disini masih menggunakan kamera stock yang menurut saya ini kurang bagus untuk digunakan. Jadi masih lebih baik menggunakan gcam saja apabila kalian ingin menggunakan custom room ini. Dan itu saja sih beberapa kekurangan yang saya temukan pada custom room ini. Kemudian untuk bug selama saya memakai custom room ini untuk pemakaian saya masih aman karena belum ditemukan bug selama saya memakai custom room point UI ini. Sebenarnya untuk custom room ini menurut saya pribadi enak sih bagi kalian yang mencari custom room buat pemakaian yang gak terlalu barbar. Atau hanya penggunaan casual dan game yang gak terlalu berat. Untuk suhu jika dipakai buat penggunaan casual ataupun daily menurut saya masih aman karena gak terasa panas. Tapi kalau dipakai buat game untuk suhunya ini lumayan berasa. Terus untuk performa juga disini lumayan bagus soalnya saat saya tes pada antutu versi 9 skornya ini berada di angka 591 ribuan. Terus untuk CPU throttling hasilnya pun gak begitu buruk. Grafiknya menunjukkan gambar yang cukup stabil dengan skor yang dihasilkan berada di 215 ribu gips untuk skor tertingginya. Dan 179 ribu gips untuk skor paling rendah. Ya jika dilihat hasil di bagian ini sih menurut saya masih terbilang bagus. Tapi untuk hasil dari wildlifenya ini menurut saya kurang bagus. Karena untuk skor yang dihasilkan kurang dari 3000. Dan untuk tes gamenya seperti biasa saat saya tes pada game Mobile Legends di settingan grafik dan frame rate ultra gameplaynya aman gak ada masalah. Terus gak ada stuttering ketika awal game dimulai. Bahkan gameplaynya disini mulus dan smooth. Cuma masalahnya disini terjadi ketika kita main game sambil record yang masih suka ada penurunan fps. Soalnya jika main gak sambil record fpsnya ini bisa tembus ke 119 fps. Tapi kalau main sambil record ya bisa kalian lihat aja fpsnya seperti ini. Dan satu lagi kalau sambil record disini kadang pergerakan si heronya itu agak berat. Kadang juga ada terjadi seperti ghost touch tapi gak sering. Cuma kalau main sambil gak record ya aman-aman aja sih gak ada masalah. Dan selanjutnya untuk game PUBG juga gameplaynya lumayan nyaman ketika saya main di settingan grafik smooth 90 fps. Tapi fpsnya ini gak bisa nyentuh 90 fps. Ya paling fpsnya stabil di angka 80an fps. Entah itu main sambil record ataupun tidak, fpsnya tetap susah nyentuh di angka 90an fps. Dan satu lagi pada room ini ketika main PUBG sambil record, hpnya ini terasa sangat panas ketika main di siang hari. Oke jadi untuk custom room point UI ini untuk pemakaian saya kurang nyaman sih. Karena masih terdapat kekurangan pada bagian background quick setting. Dan gak ada fitur untuk merubah gaya icon tema yang membuat saya kurang nyaman ketika saya menggunakan custom room ini. Sedangkan untuk selebihnya aman sih. Untuk performa saya rasa sudah cukup apabila tidak ada game berat yang dimainkan. Maka dari itu untuk pembahasan pada custom room ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.